selamat menikmati kita akan memaparkanlah sedikit sosiologi komunikasi itu apa sepengertian saya jadi sosiologi komunikasi itu sebagai landasan ilmu komunikasi dapat dilihat dari fokus sosiologi yang mempelajari manusia dalam kehidupan bermasyarakat terus untuk pembahasan komunikasi selalu berkaitan dengan proses sosial yakni kegiatan pertukaran pikiran dan modifikasi sistem nilai ya untuk pembahasan kita kajiannya adalah budaya populer jadi disini saya akan memaparkan sedikit tentang budaya populer kepada narasumber saya kembali untuk pertanyaannya bagaimana menurut teman-teman berdua lah tentang budaya populer karena dapat sebagai peminat di bidang musik dan wujahit kayaknya peminat di bidang film ya bener kan ya pendapat kalian tentang budaya populer sekarang gimana perkembangannya ya untuk perkembangan kalau menurut aku sih perkembangan musik di Indonesia sekarang ya sudah dikatakan cukup pesat lah ya dimulai dari bagaimana produksi dari musik itu sendiri oleh para produser musik di Indonesia dengan adanya kemajuan teknologi juga banyak orang-orang yang anak-anak muda lah juga sudah bisa gitu buat musik sekarang gak perlu yang ke record gak perlu ke label lagi cuma perlu label sendiri saya juga suka dengan musik ya selain itu kan juga ada perkembangan platform musik juga banyak gitu kayak Spotify, Apple Music, Joops atau lain-lain lah untuk ini untuk di bidang film bagaimana menurut Mas Ujahit? kalau dari film ya setelah saya yang saya lihat sekarang sudah banyak juga perkembangannya dari dulu kan film cuma bisa ditonton kayak di bioskop sampai beli DVD sekarang sudah banyak tuh platform-platform penyedia film contohnya kayak Netflix Book iFlip juga walaupun berbayar lah setidaknya kita menghargai yang bikin kan gak beli bajakan benar juga sih sama perkembangannya kan kayak dulu gak ada tuh visual effect cuman hitam putih benar pun cuman suara suara sama hitam putih warnanya gak kayak sekarang banyak visual effectnya kayak film Marvel aja penuh banget tuh visual effectnya itu sih gak ada obat efeknya iya seru banget tuh iya lanjut ini lupa gue untuk boleh tau nih kalian berdua nih mahasiswa atau bekerja atau gimana nah itu mahasiswa gitu sih kalau aku mahasiswa gak sih kalau aku kebetulan juga mahasiswa kan semester berapa nih berdua saya semester 3 sama oh berarti kita semuran dong jadi boleh lah gue lu gitu ya untuk selanjutnya pertanyaannya tentang ini Seberapa besar Pengaruh buda populer Sekarang Musik Kalau menurut aku Musik sekarang udah Cukup berpengaruh lah bagi Kehidupan orang-orang ya di Indonesia Apalagi kaum milenial anak muda Kayak kita Apalagi kami sebagai mahasiswa gitu Kalau misalnya lagi ngerjain tugas Ataupun lagi berkendara Di jalan misalnya pasti dengerinnya Kayak musik Kemajian teknologi juga Garga terlalu sunyi juga Untuk film lah Untuk burung jahit Kalau udah dipilangkan Yang saya lihat Sekarang ini lagi hype-hype Di drama Korea Udah pasti itu Lagi trending-trendingnya kan Apalagi untuk Cewek ya Oh hip-hop tuh seru banget Kalau Budaya populer kan Dari film Korea tuh Banyak banget yang Ngikutin hairstyle-nya Passion-nya Pakaian-nya kan Itu udah Banyak banget juga Kayaknya Sudah kelihatan sih itu Itu aja Untuk Baru-nya Terus Lanjut Untuk Perbedaan musik dan film Dari tahun 2000-an lah Sampai sekarang Dari dulu sampai sekarang Untuk musik Kalau perbedaannya sih Menurut aku Kalau sekarang ya Sama zaman dulu Ya seperti kayak Dari proses pembuatan musik itu sendiri Kalau dulu kan Sebelum Perkembangan teknologi yang Belum begitu pesat Ya rada-rada sulit lah Boleh dikatakan Kalau sekarang kan udah Banyak aplikasi-aplikasi yang Bisa Anak muda gunain Untuk bikin musik itu Kayak Apple Studio ya Apple Studio Logic Pro gitu Kayak gitu sih Itu dari musik ya Kalau dari film bagaimana? Kalau dari film Yang dari saya lihat ya Dulu tuh kan cuma Yang bikin film Harus pakai kamera Atau kamera PT Biar resolusinya tinggi Sekarang tuh Banyak banget Orang yang bikin film Cuma pakai modal HP Ya sekarang aja HP Kameranya Bagus-bagus Ya karena Kemajuan teknologi gitu ya Ada juga HP tuh Yang resolusinya sampai 4K Itu sih Ngeditnya susah Berat Udah HP Sultan itu Nah untuk Pertanyaan terakhir nih Buat Kalian berdua Ya Menurut kalian berdua Untuk Musik Dan film lah Di masa-masa Pandemi sekarang kan Ya itu Apa Menurut kalian Untuk Pandemi Kalau Menurut aku sih Kalau saat pandemi Gini Ya Kayak konser langsung gitu sih Yang Gak asiknya Gak ada gitu ya Konser yang Banyak virtual Konser aja Beda aja rasanya Kalau konser langsung Sama virtual gitu Sensasinya beda Iya Sensasinya beda Ya mungkin Kayak film juga gitu kali Iya Kalau film Kalau film Cuman bioskop aja kan Rada Tutup Iya Iya sih Bener Cuman bisa nonton Lewat HP Di rumah gitu ya Sendiri pula Gak punya pacar Gak punya pacar Kalau di bioskop tuh Beda lah Misalnya gitu ya Beda Dari Saun aja Seru banget Seru sih Kalau di bioskop Sama produksi Juga Rada susah Harus jaga jarak Pastinya Patuhi protokol lah Iya Biar sehat Ya karena Sekarang Protokol kesehatan lah Harus di Patuhi gitu kan Karena Ya Corona Inilah Ya corona Susah banget tuh Apalagi bikin film Orangnya harus banyak Grup Kuliah juga Daring gitu ya Kuliah juga Daring Ada yang tidur Pas lagi pelajaran Iya sih Bener Bener Jadi Mungkin itu saja ya Dari Tema kita hari ini Podcast ADM Kedepatnya Bisa lagi lah Kalau ada Ya Siap aja kan Iya Jadi Sampai disini aja Podcast kita Sekian Dan Sampai jumpa Sampai jumpa